Selamat pagi, untuk anak-anak semua, kita akan mengulang kembali tentang gangguan sistem penapasan pada manusia. Baik, sebelum kita langsung lebih mendalam, bahwa tujuan pembelajaran hari ini supaya anak-anak memahami, anak-anak mengerti, anak-anak bisa membedakan apa saja gangguan sistem penapasan pada manusia. Sehingga dengan demikian, pembelajaran hari ini menjadi bermanfaat. Yang pertama adalah asma. Asma adalah keadaan saluran nafas yang mengalami penyempitan karena hiperaktifitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Penyempitan ini dapat dipicu oleh berbagai rangsangan seperti sebu sari, debu, bulu, binatang, asap, udara dingin, dan olahraga. Yang kedua, bronkitis. Bronkitis adalah suatu peradangan pada Jepang, Tenggorok, bronkus, saluran udara keparu-paru. Penyakit ini biasanya bersifat ringan dan pada akhirnya akan sembuh sendiri. Tetapi pada penerita yang memiliki penyakit menaun, misalnya penyakit jantung atau penyakit paru-paru, pada usia lanjut, bronkitis bisa bersifat serius dan bisa berakibat pada kematian. Protis tersebabkan oleh virus bakteri organisme yang menyebut rupai bakteri, yaitu mycoplasma, penumoya, dan lamadia. Asbestosis. Asbestosis adalah suatu penyakit calon penampasan yang terjadi akibat menghirup serat-serat asbest. Di mana pada paru-paru terbentuk jaringan parut yang luas. Jika terhisap, serat asbest mengendap di dalam paru-paru menyebabkan parut. Menghirup asbest juga dapat menyebabkan penebalan pleura selaput yang melapisi paru-paru. Oleh sebab itu, gunakan masker. Yang ketiga, paringitis adalah suatu penyakit peradangan yang menyerang tenggorok atau hulu kerongkongan, bagian paring. Kadang juga disebut sebagai radang tenggorok. Paringitis biasanya disebabkan oleh bakteri streptokosis. Tuberkulosis atau TPC merupakan penyakit menulara yang umum dan dalam banyak kasus bersifat mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri strain mikrobakteria. Umumnya, mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis biasanya menyerang paru-paru. Enfisema adalah kondisi di mana kantung udara di paru-paru secara bertahap hancur membuat nafas lebih pendek. Merokok adalah penyebab utama enfisema. Enfisema membuat kantung udara yang berdiri dari balon-balon yang berkelompol. Seperti tandan buah anggur menjadi kantung udara dengan lubang-lubang menganga di dindingnya. Penyumunia, penyumunia adalah radang-radang paru-paru yang biasanya menyebabkan infeksi bakteri, virus maupun jamur. Terima kasih, anak-anak semua. Itulah gangguan-gangguan pernafasan yang kita pelajari pada pertemuan pagi ini. Untuk lebih lanjut, kalian bisa nanti akses melalui YouTube Glory Power Rock Channel.